Kita beralih ke informasi berikutnya, Esther Lili Wayuhni, korban pembunuhan sadis yang jasadnya dimasukkan ke dalam Drem oleh dua pegawainya sendiri telah disemayamkan di rumah persemayaman di Jalan Demak, Surabaya, Jawa Timur. Jenazah korban rencananya akan dimakamkan di TPU Keputi, Surabaya, hari Senin. Suasana duka tampak menyelimuti rumah persemayaman di Jalan Demak, Surabaya, Jawa Timur. Disitulah Esther Lilik Wayuhni, korban pembunuhan sadis yang jasadnya dimasukkan ke dalam Drem dengan terbungkus sprey disemayamkan. Sejumlah kerabat dan saudara perdatangan untuk memberikan doa dan ucapan bela sungkawan. Beberapa kerabat terlibat meneteskan air mata usai berdoa di hadapan peti jenazah korban. Korban meninggalkan tiga anak. Di mata keluarga, korban tergolong ibu yang baik dan perhatian. Kematian korban secara mengenaskan membuat semua keluarga terpukul. Ya, sebagai seibu mama itu sayang dengan kita. Karena dia memang gak selalu apa-apa, bukan bisa menggabarkan dalam rasa, tapi tindakannya itu sayang kita. Jadi kita mau benar-benar keinginan papa. Dan sangat disayangkan, menggabarkan kejadian yang kita. Tapi itu bisa menikmati apa saja. Kita harus, kita cuma bersih. Esther Lilik Wayuhni, seorang pengusaha laundry yang dibunuh secara sadis oleh dua pegawainya sendiri dengan cara dipukul dengan benda tumpul. Dua tersangka nekat membunuh korban. Lantaran tidak diberi uang makan sebesar 50 ribu rupiah selama satu minggu kerja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syavei, iNews melaporkan.